Mantan KSAD Jenderal, Purna Wirawan, Dudung Abdurajman respons pernyataan ketum PDI perjuangan Megawati Soekarno Putri soal TNI Polri jangan intimidasi rakyat. Hal ini disampaikan Dudung usai debat capres yang digelar di GCC, Jakarta Pusat pada minggu, 4 Februari 2024. Dudung menyebut pernyataan Megawati tendensius. Ada anak buahnya yang tidak netral, pasti dia bertindak tegas loh. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI perjuangan adalah parsai sah di republik ini. Ya, kalau setahu saya, sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang neklaritas. Saya punya keyakinan, mereka punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI, dan Triberata. Tidak adalah niat kalau misalnya ada ketidak netralan. Dan saya yakin pimpinan-pimpinan TNI maupun Polri, ya, kalau ada anak buahnya yang tidak netral, pasti dia bertindak tegas loh. Karena dia sudah tahu aturan, ketentuan, dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai TNI Polri. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan mengamankan begitu? Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya, itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar, ya, tuduhan yang tidak berdasar. Ya, menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya, yakini aja bahwa kita netral. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang kalau BIN-nya juga kok netral, gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti kan? Kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu. Yang, pernyataan yang beredar di media itu. Betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN, kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu, kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Saya yakin TNI Polri nggak usah takut. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.